Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Frandi Fram Disini saya akan Membuat Atau memberitahu cara Membersihkan lobster Untuk dikonsumsi Sebelumnya Lobster tersebut Sudah di freezer Atau di frozen Agar mudah dilepaskan Antara daging Dan cangkang Pertama-tama Yang harus kita lakukan Yaitu Membilas Lobster terlebih dahulu Dengan air Agar Tekstur daging Dan Cangkangnya Tidak Keras ya Pertama-tama Kita Kita Patahkan Kepala dengan ekor Seperti ini Setelah dipisahkan ekor Dengan kepalanya Lalu kita Belah Ekor Dari Sini Kesini Belah bagi dua Seperti ini Lalu sudah Kita buka kulitnya Lalu kita tarik dagingnya Nah Keguna Lobster yang sudah di frozen itu sangat mudah ya Untuk dipisahkan daging Dengan cangkangnya Karena kalau belum dibekukan Biasanya daging Itu Pasti menempel Ke cangkang Dan Untuk dipisahkan Itu sangat susah Dan hasilnya Daging Akan hancur Kalau sudah di frozen Atau dibukukan Kalau di tarik Daging akan utuh Seperti ini Seperti ini Terima kasih Terima kasih. Setelah dibersihkan atau dipupas daging dari cangkang, lalu kita bersihkan dengan air bersih agar sisa kotoran yang menempel terbuang dan lobster daging pun bersih. Setelah bersih, lalu kita siap olah. Daging lobster yang sudah dibersihkan, lalu kita cincang atau kita blender ya. Karena disini saya ingin membuat tekstur yang agak kasar, maka saya cincang saja. Kalau ingin tekstur yang halus, ya bisa di blender. Berat lobster kurang lebih 500 gram total semuanya. Ini akan saya olah menjadi cemiran nugget dengan bahan-bahan yang aman ya, tanpa pengawet. Baik untuk anak yang susah makan. Bahan-bahan untuk bumbu-bumbunya, 3 siung bawang putih, lalu 1 siung bawang merah, menyedap rasa desa ketumbar bubuk, dan rohiko rasa sapi atau ayam. Lalu masukkan 2 butir telur keblenderaan, lalu masukkan 2 butir telur keblenderaan, lalu tidak rasa rohiko 1 bungkus, Atau bisa juga menggunakan haldu jamur. Pada bubuk, sekitar 3 siung makan saja, tidak terlalu banyak. Dan tambahkan garam dapur secukupnya. Lalu kita siap blender, kita blender sampai halus. Dan di sini juga saya akan menambahkan nasi ya, agar kalau untuk dicemil itu tidak perlu menggunakan nasi lagi bisa. Dan jangan lupa ditambah air dingin setengah gelas, agar memudahkan proses penggilingan. Sudah cukup halus, lalu kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan jangan lupa campur daun bawang dan wortel. wortelnya sudah diparut ya. Dan tambahkan sedikit minyak goreng agar saat dikukus adonan tidak lengket. Lalu kita aduk dengan rata ya. Nah, get ini sangat ampuh ya untuk anak yang susah makan. Jadi kita bisa campurnya dengan nasi. Dan anak pun senang dan sehat ya. Karena kita bisa mengolah makanan sendiri, tidak beli. Lalu sudah rata, kita campur dengan tepung terigu. Kita campur dengan tepung terigu setukupnya ya, supaya sampai adonan terlihat agak padat atau ulen. dan juga tidak terlalu encer. Kita campur dengan tepung terkelu. Kita campurkan. Retirkan. Ihan selesai. selamat menikmati jika tekstur adonan seperti ini berarti sudah pas takaran terimunya kita aduk lagi sampai rata lalu kita kukus nah sudah rata dan kita siapkan alat kukusnya yaitu panci dan kita siapkan wadah untuk pengukusan bisa juga pakai loyang karena disini loyangnya tidak muat untuk dimasukkan ke wajan saya menggunakan bascom stainless atau mangkok stainless kita peratakan jika sudah rata mari kita masukkan ke dalam wajan pengukusan lalu kita tutup kita diamkan selama setelah matang kita diamkan selama 5 menit agar kukusan dingin lalu kita potong seperti stick nugget lalu balurkan dengan tepung basah lalu celupkan ke tepung roti lalu susun ke wadah dan nugget pun siap digoreng